Halo, selamat malam. Kita berada di rumah sakit Budan Mulia, Perang. Di sini banyak orang sakit, tidak banyak rumah sakit. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, apa yang menjadi penyebab orang sakit? Apa yang menjadi penyebab orang sakit? Dan apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita harus berusaha sebagai penampilangan penyakit tersebut? Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai penampilangan sakit tersebut, sudah kita sebutkan. Jadi yang menjadi sumber penyakit itu ada tiga golongan atau tiga bagian yang saya sampaikan hari ini. Golongan pertama itu sakit atau penyakit datangnya dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, atau roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Nah, jadi bagaimana cara penanggulangannya? Kalau kita sadari itu dari kuasa-kuasa kegelapan, maka kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, itu hanya tunduk kepada Tuhan Yesus. Kita kalahkan di dalam nama Yesus. Sehingga terjadi yang namanya kegelapan, iblis setan, itu tak lupakan. Karena dari Yesus, saudara-ku, iblis itu tidak berkuasa. Sehingga kita berkemenang. Iblis hanya takut di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis sudah dikalahkan hanya oleh darah Yesus. Maut dan kerajaan maut itu sudah dikalahkan. Jadi kalau kuasa kegelapan, patahkan dengan nama Tuhan Yesus. Dalam saudara-saudara, yang kedua, apa yang menyebabkan kita sakit? Yang kedua itu adalah karena kesalahan diri sendiri. Kesalahan kita sebagai manusia. Baik oleh diri sendiri, ataupun mungkin disebabkan orang lain. Ini harus kita sendiri, kenapa kita sakit. Kalau karena kuasa kegelapan, ingat, itu dipantahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, pasti kita menang. Mujizat yang terjadi, pasti dilepas. Tapi kalau kalian menyadari, ini karena kesalahan kita sebagai manusia, maka kita yang harus merubah diri. Bagi itu kesalahan besar atau kecil yang kita lakukan, itu berakibat buruk. Dosa itu berakibat buruk. Dosa itu mengakibatkan keadaan lebih buruk. Dosa itu tidak membuat keadaan lebih buruk. Tapi tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, dan tambah buruk. Nah, kalau kita menyadari ini karena kesalahan kita sebagai manusia, maka saya katakan, mari kita berubah. Mari kita bertobat secara lohani. Ya, berubah dalam hidup kita juga dalam masjid manis. Ya, mungkin pola makan, pola tidur. Sudah itu gaya hidup yang tidak pas. Itu yang membuat kita sakit. Sudah tahu kita memiliki gula, misalkan. Lalu kita banyak makan yang manis-manis. Ya, tentu itu kesalahan. Bukan karena kuasa kegelapan. Jadi jangan terus kita menyalahkan hal-hal yang bukan penyebab lain. Jadi ketika kita itu kesalahan kita, maka kita merubah hidup kita. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan yang setia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan yang setia akan setia kepada kita. Ketika kita sudah minta ampun dan mau merubah hidup kita, maka mari saudaraku, supaya musisa Tuhan ternyata dalam hidup kita, kita setia berubah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, dan melakukannya dengan setia, maka dikatakan berkat ini akan dicurahkan kegiatan. Ya, ada berkat. Baik kita yang tinggal di dalam, baik kita yang tinggal di kota, baik kita yang tinggal di pendalaman, di gunung-gunung, dimanapun, tidak terbatas kuasa Tuhan untuk menjangkau kita. Tidak terbatas kuasa Tuhan untuk menjangkau saudara dan menyembuhkan saudara. Amin. Nah, lalu penyebab yang ketiga, kenapa kita bisa sakit atau mengalami penyakit? Itu, saudaraku, bisa saja atau mungkin saja, ada rencana Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita sudah menyedari bahwa saya sakit, bukan rekaman kuasa kegelapan, saya sakit bukan rekaman kesalahan atau perlayan, atau dosa sebagai manusia, berarti, saudaraku, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Ingat, sekali lagi saya ulangi, Tuhan punya rencana yang indah. Oleh karena itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan nyatakan rencanamu. Tuhan nyatakan rencanamu. Membiarkan Tuhan berkarya. Sebab lewat hidup kita, Tuhan ingin memperhubungiakan amati. Saudaraku dan Tuhan tidak memberikan rencana yang jahat atas kita. Tetapi lewat penderitaan, penyakit yang kita alami, Tuhan mau mengangkat kita. Dan Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, dan itu tidak buat kita menderita. Saudaraku dikasih Tuhan, di tahun 2019 ini, ataupun tahun selanjutnya, saya katakan kepada kita, kalau kita mengalami masalah, penyakit, persoalan, selidih dan periksalah ketiga hal ini. Apakah itu karena pekerjaan kuasa kegelapan? Apakah itu karena dosa dan kesalahan kelalaian? Apakah itu karena rencana Tuhan? Kalau kuasa kegelapan, patahkan dalam nama Yesus. Kalau karena kelalaian, kesalahan minta ampun dan berubah. Kalau karena rencana Tuhan, dan Tuhan mau nyatakan rencananya, maka Tuhan katakan Tuhan, nyatakan rencanamu yang indah, dan jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Ketika kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, saya katakan rencana Tuhan, rencana damai sejahtera. Tuhan akan jadikan indah pada waktu itu. Ketika kita setia dan taat, dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita kita bersembahkan sebagai ibadah yang sejati, percayalah. Saudaraku, apapun persoalan, baik rumah tangga, baik nikah suami istri, baik anak-anak, baik usaha pekerjaan atau pencaharian, atau masa depan, Tuhan pasti tolong kita. Ujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang rusak diperbaiki, yang tidak punya keturunan, yang belum cupah jodohkan, cupah jodoh. Saudaraku, Tuhan, saya katakan Tuhan Yesus setia, dan Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Sadari tiga hari tadi, apakah karena kuasa kegelapan, apakah karena kelelalian sendiri, apakah karena rencana Tuhan. Kalau hal ini memang kita sudah sadari, dan kita tahu kunci untuk menang, kunci untuk mengalahkannya, percayalah. hidup dan bertahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, saya pendeta, Rizal Terikan, dari dera rumah sakit, kudang-kudia perawang, menyapa dan berdoa, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saudara, pujizat penjadian saudara. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara.